Intro Menjadi garda terdepan dalam melayani kesehatan masyarakat sudah menjadi kewajiban bagi tenaga kesehatan seperti dokter, perawat dan unsur-unsur lainnya yang terlibat langsung dalam rumah sakit selama menghadapi masa pandemi. Seperti yang dirasakan Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut Ilyas Tarakan, dokter Mukti Fahimi. Berprofesi sebagai pelayan masyarakat, ia selalu memiliki risiko tertular dan terpapar COVID-19. Inilah awal dokter Mukti Fahimi saat membagikan cerita pengalamannya pertama kali terpapar COVID-19. Semua berawal dari hal sepele, yakni melepas masker di ruang poli penyakit dalam seusai melayani pasien. Pria yang juga dokter spesialis penyakit dalam ini, kesehariannya memang melayani pasien-pasien yang datang ke Rumkital Ilyas Tarakan. Dokter Mukti mengepukakan alasan melepas masker karena saat itu ia harus bergegas ke Surabaya, karena terburu-buru saat itu juga ia melepas masker dan mengganti pakaian di ruang yang sama, tempat melayani pasien-pasiennya. Setelah itu ia mandi dan keramas lalu kembali memakai masker dan menuju Bandar Udara Juwata Internasional dengan tujuan Surabaya. Saat sampai di balik papan, dokter Mukti mulai merasakan ada rasa tidak nyaman saat menghirup udara menggunakan masker. di Poli Penyakit Dalam, S.H.R. Pada saat itu saya mau baca keperluan ke Surabaya. Saya buru-buru copot maskernya di Poli, di area Poli. Nah dari situ saya langsung mandi, beramas, kemudian pergi, pakai sawah, pakai masker. Setelah di balik papan, terasa agak sedikit tidak enak. Saya pikir masker N95 saya yang terlalu ketat. Terus saya ganti masker bedah, itu posisi di dalam pesawat, dan terus terasa DNA. Terus saya pikir dari masker N95. Setelah itu baru saya turun, tidak ada kejara apa-apa. Terus pulang ke sini, karena saya lihat kondisi pesawat penuh, saya tidak ada kejara, cuma saya ingin ngecek saja, ngecek, kalau pada saat berangkat itu tidak enak. Sepulang dari Surabaya, ia pun memeriksakan diri dengan melakukan swab test pada tanggal 28 Agustus 2020. Hasilnya sungguh mengejutkan. Ia positif COVID-19, walaupun dengan kadar virus yang terkandung dalam darah, masih sangat sedikit. Tidak seperti biasanya gitu loh, makanya saya cek swab, ternyata swabnya itu hasilnya positif dengan E-nya 0. E-nya 0 dengan virus di dalam darahnya sangat sedikit, jadi hanya 0,7. tapi D-nya itu 0, artinya D itu permukaan virusnya, itu tidak ada. Artinya ini hanya terpapar, tapi tidak menularkan. Yang bisa menularkan itu kalau B-nya tinggi, itu reseptornya. Reseptor virus yang dia menempel ke mukosa atau hukus, ke orang lain. Nah, itu yang jadi investasi yang D-nya itu. Selain dirinya, istri dan ketiga anaknya pun ikut disweb dan beruntung, hasilnya keluar negatif dari paparan COVID-19. Begitu juga seluruh rekan kerjanya yang memiliki riwayat kontak erat dengan dirinya. Ia memaparkan sedikit bagaimana perbedaan terpapar virus dan tertular virus COVID-19. Dan hanya dalam waktu 7 hari, paska melakukan isolasi mandiri, ia pun akhirnya dinyatakan negatif tanggal 3 September 2020. Positif COVID-19 itu banyak menularkan. Lalu dilihat karter virusnya atau viral loadnya. Yang terjual, envelope-nya. Envelope itu memang tidak semua paham itu. Yang paham dengan orang awam tidak paham itu. Pokoknya, stikmanya kalau dia positif, ya sangat berbahaya. Seperti itu. Jadi, itu yang harus dibahami. Makanya, saya paling cepat negatifnya. Hanya 7 hari, langsung negatif. Sebenarnya, tidak sampai 7 hari pun, 3 hari kalau dicek, ya negatif, saya. Karena satu faktornya, viral loadnya atau kadar virusnya, itu sangat-sangat rendahnya. Mungkin hanya terpapar. Sedikit saja. Karena saya membuka maskir, tidak sampai 2 menit. Tidak sampai 2 menit, aku dipoli. Jadi, seperti itu. Hanya terpapar saja. Tapi, stigma negatif masih melekat bagi pasien yang berhasil sembuh dari COVID-19. Padahal, faktanya di kota besar seperti Surabaya, keberadaan orang-orang yang pernah sembuh dari COVID-19 justru sangat diputuhkan plasma daranya. Karena, pasca sembuh dari COVID-19 secara otomatis akan terbentuk antibodi setelah terpapar. Namun, ia melanjutkan, meski sudah pernah terkonfirmasi positif, bukan berarti tak bisa terpapar untuk kedua kalinya. masyarakat, stigma bahwa kalau orang yang sudah pernah kena terus negatif, itu justru yang aman. Karena dia punya antibodinya. Dan itu justru yang dibutuhkan oleh kita, orang-orang medis ini. Terutama di Jawa itu. Kalau orang sudah pernah kena sembuh, itu yang kita cari itu. Peran kursi plasma konfrensenya itu. Benarkah, Pak, setelah kena terus sembuh, dia sulit terpapar lagi itu. Oh, enggak. Masih bisa. strain COVID-19 ini kan macam-macam. Jenisnya strain atau macam-macam. Jadi, ya bisa saja terpapar lagi dengan jenis yang berbeda. Dengan jenis yang berbeda. Dengan strain yang berbeda. Virus ini kan mutasinya cepat sekali. Berbeda dengan parkiri, berbeda dengan TPC. Virus ini mutasinya cepat sekali. Hukumah di dalam dunia terapi COVID-19 ini, plasma konfrensen ini kan yang diambil antipodina. Akhirnya yang sudah terbentuk, secara alami itu, kita ambil, kita ambil plasma yang kita trafusikan ke pasien yang kena COVID-19 yang mengerak. dan indikasinya harus berat dulu, baru diterapkan. dokter mukti melanjutkan, pasca terpapar, ia mengistilahkan ibarat imunisasi alami. Ia menyebutkan di kota besar seperti di Surabaya, hampir seluruh rumah sakit rujukan COVID-19 sudah menerapkan terapi plasma konfrensen. terapi ini berupa pemberian plasma darah dari orang yang telah sembuh ke pasien lainnya yang masih dalam proses atau masa pengobatan untuk infeksi yang sama. Saat ini rumah sakit yang sudah menerapkan, yakni rumah sakit dokter Sutomo, kemudian rumah sakit Ramelan, dan rumah sakit Saiful Anwar. terapi COVID-19 itu kan kalau di Surabaya, di Malang itu kan pakai plasma konfrensen, transkursi darah di mana transkursi itu diambil dari darah orang yang sudah pernah sembuh dari COVID-19. Jadi punya antibody, sehingga dimasukin dengan antibody itu supaya bisa melawat virus COVID-19-nya sendiri. Punya antibody yang sudah terbentuk. Sudah dilakukan itu Pak Cok gimana? Kalau di Surabaya sudah. Saya bapak? Kalau saya nanti tanggal 28, satu bulan, baru saya siap diambil darahnya kalau ada yang memberikan. Tapi saya sudah mengumumkan ke grup WA dokter-dokter bahwa golongan darah saya AB, saya siap untuk menyumbarkan plasma konfrensen saya ke penderita-penderita COVID-19 yang ada di Surabaya maupun di Malang yang membunuhkan. Kembali pria alumni Fakultas Kedokteran Universitas Air Langga ini membeberkan mengapa seorang yang pernah terkonfirmasi positif COVID-19 tak perlu mendapatkan vaksin dalam dunia medis ketika sudah dinyatakan negatif, tubuh secara alami membentuk antibody. Pada prinsipnya, vaksin memasukkan antibody dan virus yang dilemahkan dan disuntikkan dalam tubuh sehingga ada respon dari antibody. tidak memujilkan orang-orang yang dengan COVID-19 itu susah. Jadi harus kita jelaskan. Kalau kita di dunia medis, sudah biasa. Jadi tidak ada perlakuan. Namanya sudah negatif, justru negatif itu ada antibody. Tidak perlu vaksin lagi. Kan prinsipnya vaksin ini kan memasukkan antibody. Virus yang dilemahkan, disuntikkan ke dalam tubuh kita, diharapkan ada respon antibody dari tubuh kita. Itu prinsip kerjanya vaksin. Dan sekarang ini, lagi trial vaksin, yaitu, dimasukkan virus yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh kita, nanti diharapkan tubuh kita berespon dengan antibody. Nanti dicek antibody-nya. Oh ternyata sudah terbentuk, titelnya ya, berarti sudah terbentuk antibody. Nah, yang jadi masalah itu kan, imunisasi virus seperti ini itu kan, tidak bisa 100% melindungi diri kita dari infeksi virus yang jenis yang lain, jenis COVID yang lain. itu yang jadi masalah. Tapi sidaknya itu ada, dalam tubuh kita sudah ada antibody. Tapi tidak ada jaminan 100%, habis di imunisasi, kok saya masih kena COVID-19. Memang strain-nya beda-beda, banyak strain-nya. Jenisnya. Jenisnya. COVID ini kan banyak. Pria yang juga pernah melalui pendidikan militer lewat PA Siswa TNI tahun 1999 dan pernah menjalani kursus manajemen strategis seskual ini mengungkapkan, profesi tenaga kesehatan seperti dirinya dokter sangat rentan tartular. Namun, ia harus tetap melakukan pelayanan karena hampir setiap hari, pasien rawat jalan berdatangan. Dalam sehari, ia bisa menengani dan memeriksa 40 pasien. Kondisi pandemi ini bersebut. Sebenarnya kalau mau, kalau dalam hati kecil, ya saya mendingan cari selama daripada bekerja seperti ini. Tapi kan enggak mungkin. Profesi, yonong. Pasien membutuhkan satu, pasien-pasien diabetes itu enggak mungkin lepas dari obat, pasien hipotensi, pasien orang tua. kita harus berkontrol di obat, harus kita kontrol tiap bulan pemeriksaan darahnya. Jadi kalau kita tidak melakukan pelayanan, kasian mereka. Lebih parah nanti sakitnya. Udah tidak terkontrol, dikotensi darah pasien. Sementara setiap hari, berapa pasien yang ditangani? Kalau di sini enggak banyak, 20 sampai 40. Khusus Bapak aja yang boleh datang. 20 sampai 40 aja. Belajar dari pengalamannya, ia berharap siapapun tak boleh menyepelekan protokol kesehatan. Dengan menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Ia juga menyarankan penggunaan masker yang paling aman, yakni masker N95. Asumsinya 2 meter itu, jarak percikannya itu, kita ngomong itu enggak sampai. Ya untuk penularan lewat air pun udara, masih dalam kotak-kotak. Jadi ada yang bilang iya, ada yang belum ada bukti, bahwa COVID ini bisa menularkan lewat udara. Ya kalau melihat udara, selesai semua. Bisa Indonesia positif semua, kalau melihat udara. Yang pasti kan lewat droplet. Droplet masuk ke? Pernafasan. Pernafasan. Iya. Kalau enggak pakai masker, ada sifurnya 100%. Jadi ketika droplet terkena di kulit, tapi bisa dicuci, masih hilang. Jadi COVID ini kalau yang sabun hilang kok. Sabun biasa aja cuci, udah hilang, clear. Enggak usah pakai alkohol, sabun aja, jadi enggak perlu takut. Pokoknya cuci tangan. Kalau misalnya enggak ada cuci tangan, bukan kemana-mana, bawa hatis. Kalau saya selalu bawa hatis. Karena enggak sempat cuci tangan. Kecuali kalau mau ke masjid kan pasti ada sabun, nah itu. Jadi kuncinya ya, tetap 3M itu. Masker.